Komentar dari Hanif Gamers, Bang Hero Buff, OP Bang Halo ML lovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA Karena di video sebelumnya gue bahas tentang Hero Nerf di Season 23 ini Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Hero Buff Season 23 Mobile Legends cuy Buff sendiri merupakan lawan kata dari Nerf Kalau Nerf adalah pengurangan status, sedangkan buff peningkatan status Yang bakalan sangat berguna untuk performa hero dalam permainan Langsung aja kita bahas lah Sebelum dilanjut, channel ini butuh support dari kalian dengan cara subscribe dan like-nya Supaya channel ini bisa berkembang juga kayak yang lain Berikut Hero Debuff OP Meta Season 23 Mobile Legends Yang pertama ada Hellcard Poison Stinger milik Hellcard sekarang ini makin mematikan cuy Efek slow dari skill 1 Hellcard kali ini memberikan sebesar 90% Dan akan berkurang secara berkala selama 1,5 detik Karena sebelumnya memberikan efek slow sebesar 40% Tentu aja skill 1 Hellcard ini bakalan berguna banget dalam pertandingan Karena peningkatannya hingga 2 kali lipat lebih Gak hanya itu aja Dan juga deadly poison milik Hellcard ini juga akan bertambah saat mengenai hero lawan ataupun creep Menggunakan skill 1 nya tersebut Untuk skill 2 Hellcard sekarang dapat mengaktifkan efek serangan yang tidak ada sebelumnya Sayangnya efek skill 2 nya ini gak bisa memberikan damage critical untuk update terbarunya Nah yang paling enak tuh ultimate Hellcard Karena saat ini Hellcard akan mendapatkan 1 deadly poison saat ulti nya aktif Jadi kalau stack Hellcard udah ada 3 dia langsung bisa ulti supaya terisi 4 dan langsung bisa gas menuju musuh cuy Ulti nya juga berguna banget untuk memburu musuh atau kabur dari pengejaran lawan Ya tergantung sama situasi dan kondisi kalian lah Next hero yang di buff OP meta season 23 Mobile Legends selanjutnya Glue Glue merupakan seorang tanker yang ditingkatkan performanya di XP lain coy Glue mendapatkan buff di skill 1 dia Cooldown akan di reset jika ledakan goo telah meledak secara aktif Cooldown dari skill 1 nya juga bisa dikurangin nih daripada sebelumnya Skill 2 glue sekarang punya base damage lebih besar daripada sebelumnya coy Dalam penggunaan skill kecepatannya glue sedikit ditingkatkan daripada sebelumnya HP regen dari skill ultimate glue juga ditingkatkan daripada sebelumnya Tadinya sekitar 20-30% sekarang ini menjadi 30-35% Wah bakalan menjadi meta baru nih untuk si glue Kesimpulannya dari hero glue adalah adanya peningkatan skill 1, 2, dan 3 nya coy Jadi sangat worth it untuk dicoba push ranker musim ini Dan dicadiin tank ataupun offlaner Dengan peningkatan seperti ini pasti beberapa player mobile legends season 23 bakalan lebih sering memakainya Yang ketiga ada Aulus Aulus kini menjadi hero fighter yang hampir dicuek ini guys oleh Moonton Dengan buffnya ini di part 1.6.50 semoga gak terjadi lah Senjata dari Aulus sekarang dipertajam Aulus mendapatkan buffnya di bagian pasif dan atribut miliknya coy Aulus sekarang memiliki physical attack tambahan setiap stack Yaitu 4-16 poin Yang sebelumnya hanya 3-9 poin Damage basic attack juga diperkuat sebesar 130% Untuk pertumbuhan physical attack juga ditingkatkan 3 poin nih guys Ya lumayan lah untuk late game Jadi intinya Aulus yang sekarang lebih sakit daripada meta sebelumnya Aulus bahkan punya skill yang bisa dipakai untuk roaming dengan cepat ke atas maupun ke bawah Dengan menggunakan skill satunya itu Jadi bakalan cocok banget kalau dijadikan hyper Dengan peningkatan damage Aulus ini diharapkan bakalan menjadi hero OP meta season 23 ini Hero yang di buff OP meta season 23 selanjutnya adalah D-Roth Untuk peningkatan utama dari hero yang satu ini sih ada di skill 2 miliknya Pihak Moonton sendiri menyesuaikan skill 2 D-Roth Supaya dia mampu memiliki akses lebih pada skillnya itu Jika dia tidak menggunakan penggunaan kedua di skill 2-nya tersebut Cooldownnya akan lebih singkat Intinya hal ini bakalan bermanfaat banget untuk meningkatkan mobilitas dari D-Roth di pertarungan tingkat tinggi Jadi bisa aja ada pelayar dengan tier yang tinggi kayak mythic yang memakai hero ini guys Cooldown dari skill 2 lebih dipersingkat sekarang menjadi 8-4 detik aja D-Roth memang punya ciri khas sendiri kayak fighter epic Tapi dengan peningkatan kayak gini mungkin aja hero ini bisa dipakai di tier yang lebih tinggi Untuk skill 1 dan ultimate-nya sih gak ada perubahan cuy Ya masih kayak biasa Kalian bisa gunakan skill 1 untuk membersihkan minion Atau mengganggu pergerakan musuh Sedangkan untuk skill ultimate-nya bisa digunakan untuk finishing Next Cloud Hero yang satu ini diberikan peningkatan untuk performa landing-nya guys Di patch 1.6.50 kali ini Cloud yang sekarang memiliki peningkatan damage pasif Jadi Dexter yang sekarang akan menerima 20 plus 35% physical attack milik Cloud Yang sebelumnya cuma menerima 35% aja Tanpa ada tambahan 20 poin Movement speed dan attack speed milik Cloud juga ditambah nih Untuk skill 1 dia Sekarang Cloud menerima penambahan 4-7% movement speed dan attack speednya cuy Setiap stack dari skill 1-nya itu Karena performa dari Cloud telah diberikan penambahan Kemungkinan besar hero ini bakalan banyak dipik lagi nih Di mode ranked ataupun klasik Ya yang harus diperhatikan dari hero yang ini adalah Stack dari skill 1-nya itu Usahakan untuk selalu mengumpulkan stack milik Cloud Dengan cara hit skill 1 ke minion ataupun hero lawan Supaya Cloud punya potensi maksimal saat melakukan ultimate-nya tersebut Yang selanjutnya adalah Chang'e Termasuk hero yang di buff di meta season 23 kali ini Karena hero sebelumnya belum ada yang mage Jadi gue masukin hero ini cuy Jadi peningkatan Chang'e cukup menguntungkan bagi dia di part 1.6.50 kali ini Sekarang Chang'e memiliki peningkatan damage basic attack Gak hanya itu aja skill 2 dari Chang'e yang sekarang mengalami peningkatan burst movement speed sebesar 50% Yang sebelumnya hanya 30% Dengan peningkatan ini otomatis bakalan sangat berguna bagi Chang'e Karena dia bisa melakukan mobilitas yang lebih baik daripada sebelumnya Ultimate Chang'e sangat berguna sebagai hero high ground Karena dia bisa memberikan damage rentetan kepada minion Untuk team fight Chang'e juga oke banget kok Karena skill 2 milik Chang'e sekarang ditingkatkan Otomatis langkah Chang'e untuk melarikan diri atau mengejar lawan lebih cepat daripada sebelumnya Dengan ini Chang'e bisa dengan cepat roaming ke atas ataupun ke bawah juga Mengikuti tank untuk membantu rekan satu tim dia Hero yang di buff OP meta season 23 selanjutnya Natalia Untuk hero yang satu ini memang enak banget kalau dipakai di tier rendah cuy Muntun sekarang memberikan penyesuaian untuk Natalia Khususnya di bagian pembersihan minion Damage tambahan terhadap creep juga ditambahkan sebesar 50% Hal ini tentu aja akan berguna bagi Natalia khususnya untuk menghabisi monster hutan Nata dengan kemampuan pasifnya itu bisa roaming ke seluruh penjuru land of dawn Tujuannya ya bisa buka map memburu musuh dengan cara kill Atau membantu rekan satu tim dia cuy Ultimate dan skill 2 Natalia juga berguna banget kalau dia terbojok Skill 2 dari Natalia dapat ngeblok physical attack lawan Sedangkan ultimate Natalia bisa digunakan untuk melarikan diri secara instan Karena dia dapat memasuki mode conceal tanpa harus berdiam diri di rumput cuy Yaitulah Hero Anti-Buff OP Meta Season 23 Mobile Legends Makasih banyak buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton tab breath